masih tertinggal. Ribuan warga, Agnus Yassidi dilaporkan masih terjebak di Gunung Sinjar dalam kondisi kelaparan. Aziz Hussein merupakan salah satu pengungsi etnis Yazidi yang mencoba kembali ke Gunung Sinjar dengan menyeberangi Sungai Tigris. Ia bermaksud menjemput kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia untuk ikut mengungsi bersamanya ke kota Dahuk. Pada pengungsi etnis, Yazidi mengaku tidak bisa menunggu tentara Amerika ataupun Kurdi menolong keluarga mereka yang tertinggal di Gunung Sinjar dan saat ini dalam kondisi kelaparan. Kemarin, Uni Eropa sepakat untuk mengirimkan senjata langsung kepada pasukan Kurdi guna melawan militan ISIS.